Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel NDRT Racing Tuning Channel yang membahas putaran perbaikan sepeda motor Tune up dan work up sepeda motor Sahabat Racing Mania semuanya Kita bikin konten lagi Semangat bikin konten lagi Selamat pagi semuanya Selamat siang, selamat malam Buat yang baru menemukan channel ini Jadi sekarang saya lagi menggarap Satu buah motor Nupo ya Nupo ini kita bikin agak sedikit Berbeda dari yang standarnya ya Jadi kita akan sedikit Pour up untuk Nupo Kita akan garap di bagian buring Kita besarkan pistonnya Kita upgrade Di bagian blok kopnya Kita upgrade noken asknya, kita upgrade Perk lapnya, kita besarkan juga Lapnya dan Seberapa ukuran-ukuran Dan racikan-racikan Yang saya terapkan di Nupo ini Teman-teman bisa saksikan terus videonya jangan sampai Di sini ya, kita langsung review Review-review saja sedikit Untuk perubahan-perubahan yang dilakukan di motor Nupo ini Oke Teman-teman, ini dia perubahan-perubahan yang saya lakukan Di motor Nupo ini ya teman-teman Kita mulai dari blok kop sini Ini blok kopnya Sudah saya porting Sudah saya porting ya Coba teman-teman bisa lihat di sini Nah Ini sudah saya porting ya Portingannya mengacu pada besarnya klep Dan nanti kita akan lihat klepnya sebesar apa ya Nah ini portingannya seperti ini Teman-teman bisa lihat Isap buang saya porting ya Tuh, bentuknya seperti ini Kemudian untuk ruang bakar Di sini saya ubah Di sini saya bikinkan squeeze yang agak lebar Diameter squeeze di sini mengikuti diameter piston Dan untuk diameter piston Di sini saya mengadopsi piston Diameter 54,5 teman-teman Ya Diameter 54,5 Di sini squeeze-nya saya bikinkan Saya bikinin 9 derajat Dan lebarnya di sini 11 mili Ya Oke teman-teman Teman-teman bisa lihat Seperti ini Nah ini untuk blok kopnya Tidak ada perubahan yang ekstrim lagi Kemudian di sini klep Paling klep di sini Nah ini klepnya saya besarkan Sekarang diameter klepnya menjadi 2 Berapa ini Nah ini diameter klepnya menjadi 25,22 Ini 25,22 ya teman-teman Diameter klep 25,22 Untuk diameter klep saya mengambil dari klepnya Sogun ya Sogun 125 Kita pasangkan di Headnya Mio ini Atau Nupo Jadi kita tanpa ubah settingan Ya Kita tinggal pendemkan saja Jadi kita krok Bagian settingnya kita bikin pendem Ya ini Kemudian selanjutnya Di bagian okenas Nah ini okenasnya teman-teman Untuk okenas di sini Saya mengandalkan okenas Bahan standar ya Cuma di sini Sudah mengalami perubahan Di bagian base circle Di bagian pinggang okenas ini Sudah saya upgrade Sudah saya kecilkan Untuk bagian pinggangnya Saya kecilkan ya Di sini pinggangnya saya Menggunakan ukuran 19 Kemudian tingginya 25 Ya Teman-teman bisa lihat Bentuknya seperti ini Tuh Di sini teman-teman bisa lihat Perubahan di profilnya Jadi sekarang Untuk LSA-nya Agak sedikit berbeda Dari yang aslinya Jadi agak sedikit sempit Kalau tadinya kan Untuk Mio itu LSA-nya lebar sekali ya Lebar sekali Karena posisi okenas itu Sangat Landai Apa Rebahan Kalau sekarang Sudah dirubah di bagian Base circle Atau pinggang Sekarang posisi Kondisi okenasnya Jadi seperti ini Nah jadi agak sedikit berbeda Sekarang LSA-nya Agak sedikit Sempit Ya Karena Pistonnya sudah agak besar Jadi kita akan kejar Torsi dari bawah sampai atas Ya Oke Kemudian Untuk Perclep Nah saya menggunakan Perclep Tinggi 32 Tinggi 32 Dari merek Negara Ya Bisa saya bilang Negara apa Teman-teman sudah pasti tahu Ini merek negara Ya Tuh Murah Ini merek negara ini Saya ambil yang Kualitas Bisa dibilang Nomor 1 lah Harganya ada di kisaran 150 sampai 200 ribu Ya Sekarang kita lihat Piston Nah untuk piston Disini sudah kebetulan Sudah saya pasang nih Nah disini kita buka dulu Ini Handphone-nya dari Stand ya Nah Ini untuk piston Nah ini untuk piston Saya ambil piston XB ya XB dari Untuk Mio Sama kan Mio dan Nupo Untuk XB-nya ini Ini Saya pakai XB 100 Ya Diameternya 54,5 Nah ini dia pistonnya Dan disini Teman-teman bisa lihat Di bagian buring Disitu Untuk linernya Sudah dibesarkan Nah ini linernya Saya bikin tebal Biar nanti Mesin ini Apabila Mau Niat untuk Di Lebih besarkan lagi Untuk bagian piston Bisa lalu asa ya Disini Untuk Nut Dari Bibir piston Sampai bibir atas Bagian boring ini Sekitaran 1 mili Teman-teman Ya ini ukuran standar Kita gak usah Rubah apa-apa lagi Kecuali cowakan Nah kalau cowakan ini Saya rubah Cowakannya Per dalam ini Sama saya di Per dalam ya Cowakannya Didalemin Sekitar 2 mili Lebih dalam lagi Dari yang aslinya Karena Bukaan Dari nokonasnya Agak sedikit Dirubah Lebih tinggi Overlapnya Juga lebih tinggi Lagi dari standarnya Jadi ini Otomatis saya rubah Cowakannya di Per dalam Mungkin itu Untuk Review-review Perubahan yang Saya lakukan Di Nupo ini Untuk karburator Disini masih mengandalkan Karburator standar Teman-teman Karburator standar Terus bagian CPT Juga Masih Masih Kisaran Bisa dibilang Standar lah Masih belum ada Perubahan-perubahan Yang signifikan Kita akan coba dulu Perubahan seperti ini Perubahan sedikit Dilakukan di Wilayah atau area mesin Nanti kita akan Coba hidupin Kita akan setting-setting Bagaimana Responsif Atau tidak Terus perubahannya Apakah signifikan Atau tidak Teman-teman bisa Saksikan terus videonya Jangan sampai teman-teman Sekit Oke terima kasih Kita lanjut Pekerjaan dulu ya Ya Tadi Setelah kita Garap Pegang permesinan Ini motornya Sudah hidup Teman-teman Ini sudah hidup Sudah kita Rayen ya Teman-teman bisa Lihat disini Bisa denger juga Mungkin Sudah hidup ya Ini bahkan Klepnya aja Masih saya kendor Masih dibikin Setelan kendor Masih rayen ini Cuma disini Kalau kita coba Pegang gas Terus Belayar-belayar Ini Terasa sekali Ringannya motor ini Oh Jadi itu powernya Enak sekali teman-teman Ya Tapi kita Belum bisa Belum bisa Coba gas Full Pool Karena Ini masih rayen Takutnya ada kendala Nanti di bagian piston Mungkin Untuk Tahap Belayar-belayar Setting itu Nanti Bisa next video Ataupun bisa Dilakuin Sama pemilik Kita setting-setting Dulu bagian luar ini Kita tunggu dulu Untuk rayen selesai Nanti kita setel ulang Bagian klep Agar suaranya Lebih halus lagi Ya Untuk proyekan ini Ini kenal potnya Pakai kenal pot standar Nah Jadi teman-teman Untuk proyekan Nupo ini Cukup segitu Untuk harian Itu udah lumayan Enak dipakai Kalau menurut saya Itu udah Karena beberapa Pengalaman yang Saya lakuin Di beberapa kali Pemberapan Seperti itu Hasilnya lumayan Responsif Dan bagus Untuk Area Motor touring Oke Sekian dulu teman-teman Sampai sini Untuk pembahasan Nuponya Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton